Hai guys, kembali lagi bersama aku Rick S&T Di video kali ini mungkin sedikit lebih berbeda dari video aku sebelum-sebelumnya Karena di video kali ini aku akan memperkenalkan sebuah produk yang menurut aku worth it banget untuk di-share kepada kalian Karena selama ini aku sudah mendapat banyak pertanyaan seperti Perhatian apa yang aku gunakan selama vlog Dan juga gear-gear apa aja yang aku pakai untuk membuat video-video aku di channel youtube ini Produk ini baru semingguan aku miliki, tapi aku bener-bener suka banget dengan produk ini Ini guys, Gimbal B-Steady dari Brica Pertama, mari kita unboxing singkat dulu apa saja yang ada di dalam kotaknya Gimbal ini disertai kartu garansi dan juga buku paduan atau buku manual Terus juga ada strap tali buat case gimbalnya Ada kabel casan dan tentunya gimbalnya sendiri Ini keren juga loh case-nya, jadi bisa dibawa untuk traveling jadi aman dan nyaman guys Dan ini dia penampakan gimbalnya Aku akan bacain sedikit tentang speknya dulu Pertama itu, gimbal ini adalah 3 axis gimbal Untuk gimbal itu semakin tinggi angka axisnya, maka akan lebih stabil guys Berikutnya ada face tracking, ada object tracking juga Gak cuma hanya muka, tapi juga bisa objek Dan juga ada zoom control, jadi dengan satu gerakan kita bisa memperbesar gambar ataupun video Keren banget itu, aku udah coba juga Bisa foto panorama dan juga bisa timelapse Gak cuma smartphone, tapi juga action cam juga bisa digunakan di gimbal ini Dan juga gimbal Bisteady ini ada aplikasi khusus yang bisa digunakan Mempair langsung dengan gimbalnya Jadi kalau kalian ingin kayak face tracking, kalian harus mendownload dulu aplikasinya Tinggal di pair dan berguna dengan baik Terus, poin apa saja yang menonjol dari gimbal ini Pertama itu harganya, harganya itu murah banget 999 ribu Selain harganya yang reasonable Kualitas dari hardware maupun software gimbal ini juga Terkesan solid dan berfungsi dengan baik Sebagian orang masih tahu, kalau menggunakan gimbal itu kadang ribetnya minta ampun Tapi dengan gimbal Steady ini ternyata gak seribet yang aku kira guys Aku akan tunjukin kepada kalian gimana caranya untuk memulai menggunakannya Pertama, ambil handphone kalian Setelah itu coba untuk balance-in Kalau kamu udah yakin handphonenya udah balance, tinggal di kuncin aja atau dirapetin Dadaaa Ini udah bisa dipakai, tinggal di nyalain Sampai dia nyala guys So Gimbalnya udah bisa digunain sekarang Mudah banget kan Jadi ketika udah pairing, udah ready untuk dipakai Gimbal ini sangat steady banget Bisa kalian lihat nih, tangan aku ke kiri ke kanan Tapi kameranya tetap di bagian depan Dan juga disini ada joysticknya Dan sangat responsif banget guys Lihat ya, aku mau ke atasin Kameranya bisa ke atas Ataupun kalau aku ingin kebawain, kameranya bisa ke bawah Dan bener-bener stabil banget Gimbal ini juga bisa bermanuver untuk panning 330 derajat Tilting 325 derajat Dan rolling 180 derajat Hal tersebut membuat gimbal ini terasa sangat fleksibel Dan juga ada button yang bisa buat trigger untuk merekam ataupun mengambil foto Dan kalau kalian lagi rekam dan ingin matiin, tinggal pencet aja sekali Terus gimbalnya tuh bisa kita simpen kayak gini Dan ini bisa berdiri dengan tegak guys Karena stabil banget Dan juga gimbalnya bisa dipasang ke tripod ataupun ke gorilla pod Dan juga gimbal ini bisa jadi kayak powerbank Untuk ngecasin handphone kita selama kita pake Tinggal kita pasangin kabelnya aja Sesuai dengan handphone kita Sekarang mari kita cek hasil rekaman menggunakan gimbal ini Sampai jumpa Ini seki banget sebenernya Tapi hasilnya kayaknya stabil deh Ini bener lah hari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!